Ini penampakan 5 batu empedu dari tubuh Maya Estianti, sebesar kelereng. Maya Estianti baru saja menjalankan operasi batu empedu. Ada 5 batu empedu yang mengendap di tubuh Maya Estianti. Istri Irwan Musri itu menjalani operasi batu empedu pada tanggal 22 April 2022 di salah satu rumah sakit Jakarta. Saat ini Maya Estianti sudah diperbolehkan pulang. Ada 5 batu empedu yang diambil dari dalam tubuhnya. Penampakan 5 batu empedu dari dalam tubuh Maya Estianti diperlihatkan oleh Dita atau Mei Chan. Terlihat dalam Instagram story miliknya, Dita memperlihatkan 5 buah batu empedu Maya Estianti. 4 di antaranya sebesar kelereng. Batu-batu empedu itu berwarna kuning keputihan. Permukaannya sangat keras seperti batu pada umumnya. Terdeteksinya adanya batu empedu berawal dari sakitnya Maya Estianti. Beberapa waktu lalu, Maya Estianti sempat merasakan GERD hingga dilarikan ke IGD. Dari situ diketahui ada penumpukan batu empedu di tubuhnya. Aku benar-benar baru pertama kali alami GERD. Awalnya tuh mungkin abis minum obat kayak ada yang nyantol di tenggorokan. Aku minum air putih, kayak nggak masuk-masuk. Salah aku juga akhirnya aku minum kopi, aku Maya Estianti dalam channel Youtube Aleldo. Langsung abis itu, malam itu ngalamin neleng sakit, minum pun sakit. Kalau nggak salah di tempat ulang tahun Chris Dayanti. Aku nggak tahu kalau alami GERD. Aku belum pernah seumur hidup alami GERD, ungkapnya. Setelah itu, Maya Estianti mengalami demam dan diantar Dul Jailani ke rumah sakit. Kondisinya saat itu sudah sangat lemas. Nahan sakit gila-gilaan sampai lemas. Di IGD aku disuntik penurun asam lambung. Sempat enakan, tapi besoknya balik lagi makan minum nggak enak, kayak di silet-silet. Aku tidur di ruang tengah harus agak tegak, cerita Maya Estianti. Kalau setiap minum air dari kerongkongan sampai ulu hati sakit. Panas, sempat demam, terus pokoknya apapun yang aku makan dan minum sakit banget, ungkap Maya. Saat ini kondisi Maya Estianti disebut El Rumi belum sembuh total. Maya Estianti masih harus latihan berjalan pas ke operasi. Setahu aku bunda kalau sakit tuh diem-diem aja, nggak ngeluh. Kalau udah sakit banget, baru ngeluh, kata El Rumi. Sub indo by broth3rmax